Intro Perburaan Perburaan pegawai honor menjadi pegawai P3K Sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Itu diberi batasan waktu sampai dengan 5 tahun Tanpa disadari 5 tahun itu sudah 2018 Sudah akan berakhir pada November tahun 2023 ini Jadi atas dasar itu lah Pihak Kementerian PAN-RB mengambil perjakan Kita khawatir karena pegawai-pegawai honor yang akan mengakhiri masa jabatan itu Setelah tidak lolos dalam tes P3K Ini akan diberintikan Sementara mereka itu ada pegawai-pegawai yang sedang diperlukan tenaganya Jadi dalam sejuta itu mungkin kebijakan itu tergabung dalam sesuatu Tapi yang jelas akan ada P3K Dan tidak akan ada pemberitian pegawai honor Saya kira ini sebuah berita gembira juga Yang tadinya menjadi sumber keresahan daripada pegawai honor Yang jumlahnya sudah 2 juta tiga ratusan Ya seluruh Indonesia Sudah 2 juta lebih Padahal pegawai honor yang mau dileporkan ke P3K itu Tadinya dites Ternyata yang sudah lurus tes itu 1 juta lebih Jadi sekarang bagaimana kita menangani yang 2 juta lebih itu Jadi setidaknya secara berangsur Pemerintah mengambil perjakan Membuat program singkat dulu Yakni 1 juta dulu dalam tangan Artinya akan dijadikan pegawai P3K Jadi itu benar adanya Jadi hanya saja nanti mereka itu ada P3K yang penuh waktu Ada juga P3K yang paru waktu